Ahok Sapaan Basuki Cahaya Purnama, politisi dan pengusaha keturunan Tionghoa pernah menjadi anggota DPR RI, Wakil Gurbenur dan Gurbenur RKI Jakarta dikenal tegas bahwa reformasi Jakarta tapi juga menuai kontroversi pernah dipenjara terkait penistaan agama kini aktif di politik dan bisnis menjadi pembicara dan populer di media sosial nah sosok kontroversial dan inspiratif yang memberi kontribusi bagi Indonesia nah disini siapa yang Ahokers atau penggemar Ahok kasih di kolom komentar nah Ahok ini seorang Kristen ya dia pernah mengutip ayat Alkitab dan saya yakin ini adalah menjadi motonya di dalam hidupnya baik dalam berusaha maupun menjadi politisi ya yaitu di dalam Filipi 1 ayat 21 nah berkata seperti ini karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan nah Filipi 1 ayat 21 dalam sudut pandang Ahok nah bagi Ahok seorang politisi yang penuh kontroversi ayat Filipi 1 ayat 21 memiliki makna yang mendalam hidup adalah Kristus Ahok mendedikasikan hidupnya untuk melayani rakyat dan memperjuangkan kebenaran nah kita mengenal Ahok dia tidak takut akan apapun ya nah keteguhannya dalam prinsip dan keberanian yang melawan korupsi mencerminkan komitmennya kepada Kristus ia tidak gentar menghadapi rintangan dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani nah dan ayat itu juga berkata mati adalah keuntungan Ahok memahami bahwa kematian bukan akhir dari segalanya melainkan perjumpaan dengan sang pencipta keyakinan ini memberikan kekuatan dan kedamaian dalam menghadapi berbagai situasi sulit ia tak takut kehilangan jabatan atau popularitas karena faktor fokusnya tertuju pada kehidupan kekal nah contoh penerapan dalam kehidupan Ahok saat di penjara karena kasus penistaan agama Ahok tetap teguh imannya dan bahkan menjadi pendeta di dalam penjara nah artinya begini dia membagikan firman Tuhan sekalipun dia di penjara ya ia tidak dendam terhadap orang-orang yang menjaliminya melainkan menunjukkan kasih dan pengampunan nah kini Ahok tetap aktif di dunia politik dan bisnis namun fokusnya bukan pada kekuasaan dan harta melainkan pada pelayanan dan kontribusi bagi bangsa nah jadi kesimpulannya bagi Ahok Filipi 1 ayat 21 menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan perjuangan dan kontroversi keyakinannya pada Kristus memberinya keberanian keteguhan dan kedamaian dalam menghadapi berbagai rintangan ia hidup dengan tujuan untuk melayani rakyat dan memperjuangkan kebenaran dan ia percaya bahwa kematian adalah keuntungan karena mengantarkannya kepada perjumpaan dengan sang pencipta nah bagaimana menurut kalian? apakah kalian juga memiliki moto seperti ini? kasih di kolom komentar selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati